Jadi gini ada satu hal yang agak bikin gue kesel Pertamanya gue lagi pengen milih produk yang unik buat dibahas Dan setelah ngeliat beberapa video yang udah pernah dibikin Gue akhirnya memutuskan untuk bikin review tentang kasur sorong atau 2 in 1 Terus pada saat gue riset dan ngeliat produk-produk yang ada di pasaran Gue bingung karena kenapa sih semuanya kasur atasnya tuh nyatu sama ranjangnya Terus pas nyari yang antara si kasur sama si ranjangnya tuh misah Rata-rata harganya tuh mahal banget Bisa 2-5 kali lipat dibandingin versi yang nyatu gitu Oh tidak, kesel kan? Kenapa? Pada mahal Ada nggak sih yang pas budgetnya? Nah, sebenernya gue ngerti ini dilakukan untuk menghemat biaya Sehingga produknya bisa dijual dengan harga yang relatif murah Tapi gue kan jadi penasaran Bisa nggak sih ada produk yang Gapapa deh lebih mahal dikit tapi nggak beda jauh Bisa misah antara si ranjang sama kasurnya Nah, mau tau lebih lanjut Jangan lupa tonton dulu video ini sampai habis Dan tentu saja tonton dulu pesan dari sponsor video ini yaitu Gue Springbat Bagus merupakan salah satu toko springbat terbesar di kota Bandung Yang memiliki display lengkap, bersih, dan juga harga kompetitif Kami selalu rutin menyemprotkan disinfektan Dan juga menyediakan hand sanitizer untuk setiap pengunjung Kunjungi springbatbagus.com sekarang juga Alamatnya ada di deskripsi video ini ya Jadi produk yang akan dibahas pada hari ini adalah Comforta Comfort Duo Kenapa gue suka banget sama produk ini? Karena ini adalah produk yang gue bilang secara marketing jenius banget Karena bisa menjadi berbeda sendiri di pasar springbat yang sebenarnya sudah cenderung homogen Dari tampilannya, produk ini sudah menarik perhatian Karena pilihan warna dan desainnya yang menurut gue sangat baik Jika mengingat ini merupakan produk lokal asli Indonesia Tapi seperti semua review kita sebelumnya, kita pasti mulai dari spesifikasinya Jika dilihat dari spesifikasinya, kasur ini merupakan kasur yang sudah lumayan oke Pertama, kain luarnya sudah cukup lembut dan lapisan quiltingnya pun gue pegang tebal banget Kalau boleh komentar sih, di kelas produk lokal Quiltingnya kayaknya salah satu yang paling tebal deh Terus busanya pun udah cukup tebal Dan pinggirannya pun sudah dilapisi foam engagement yang bikin kasur ini terasa kokoh Kasur ini juga sudah dilengkapi dengan 5 zone pocket spring Sehingga topangannya terasa kenyal dan nyaman Dan fitur di mana kasur atasnya terpisah merupakan nilai tambah utama untuk kasur ini Tapi memang sayang, busanya masih menggunakan poliuretan atau busa biasa dan belum menggunakan latex Di mana produk-produk lain di kelas ini biasanya sudah menggunakan latex Baik itu sintetis maupun natural Pas dicobain, feel kasur ini sudah cukup nyaman di tingkat kekerasan medium Dan sorong bawahnya pun meskipun tidak senyaman kasur atasnya Masih cukup nyaman dan tidak terlalu keras Tapi memang saat dilihat lebih dekat, saya kurang setuju dengan pilihan komforta Untuk menggunakan outer fabric yang cenderung tipis dibandingin produk kompetitor Tapi overall ini adalah kasur yang cukup oke di kelasnya Nah, tentu saja review syringet bagus tidak akan lengkap Jika tidak masuk ke sesi favorit kita yaitu Jeng-jeng-jeng Pros dan cons Prosnya kasur ini keren banget Dan ini adalah salah satu dari sedikit merek kasur nasional Yang memberikan fitur kasur atas yang bisa dilepas di range harga 5 sampai ke 6 jutaan Karena biasanya kalau di brand-brand lain Memang harganya biasanya di 3 sampai 5 jutaan Tapi kasur atasnya nggak bisa dilepas Dan kalau sampai ada yang bisa dilepas pun harganya biasanya di atas 7 juta Soalnya gini Kalau kita pakai kasur yang nyatu sama ranjangnya Seandainya kasurnya rusak Jadinya kayak dua-duanya nggak bisa dipakai gitu Terus keputusan komforta untuk memasukkan fitur pocket spring perlu diacungi jempol Karena memang yang paling utama dari sebuah kasur adalah topangan yang nyaman Pas tiduran pun kasur ini terasa menopang dengan baik Tanpa bikin badan kerasa ketekan oleh pegasnya Tapi untuk consnya Gue kurang setuju sama komforta untuk pakai kain luar yang cenderung tipis Kalau gue sih lebih baik kainnya kalau bisa tebelan dikit Agar bisa lebih awet di jangka panjangnya Dan busa yang belum pakai latex pun jadi minus poin buat kasur ini Tapi overall ini tetap sebuah produk yang baik Terus aja buat kalian yang udah nonton video ini sampai sini Masih nungguin banget untuk pertanyaannya yang satu ini Yaitu untuk siapa sih kasur ini? Kasur ini adalah buat kamu yang cari kasur sorong Yang atasnya bisa dilepas Tapi masih bisa budget friendly Topakan yang baik, keumpukan yang sudah cukup nyaman Dan kasur sorong yang oke merupakan nilai utama dari kasur ini Sepertinya selalu membuat terobosan di dunia springbed Indonesia Tapi, pstt wajah kalau lo nonton Jangan lupa sponsor ya Manajernya punya nomor saya kok Dan selalu thanks terbesar ada buat kamu Yang udah nonton video ini sampai habis Jangan lupa like jika kalian suka video ini Dislike jika kalian gak suka Dan subscribe Biar springbed bagus Makin semangat Bikin konten Sampai jumpa di video selanjutnya Oh tidak Kesel kan? Oh tidak Kesel kan? Oh tidak Oh tidak Nah Kami selalu menyemprotkan disinfektan Dan juga menyediakan hand sanitizer untuk setiap pengunjung Kunjungi syangetelgus.com sekarang juga Terima kasih telah menonton